Bismillahirrahmanirrahim Salat duha merupakan salah satu ibadah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW Ibadah sunnah ini punya keutamaan tersendiri Sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah hadis yang berbeda Di antaranya, salat duha mempunyai pahala sebagaimana orang yang bersedekah Bahkan Allah akan membukakan pintu rezeki sehingga tercukupinya segala kebutuhan orang yang melaksanakan salat duha Ini sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi yang menjelaskan Bahawa Allah SWT berfirman Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat rokaat salat di awal siang atau di waktu duha Maka itu akan mencukupimu di akhir siang Hadis Riwayat Tirmizi Dalam redaksi hadis yang diriwayatkan At-Tabrani Juga dijelaskan bahawa Allah membukakan pintu khusus di surga bagi orang-orang yang istiqamah melaksanakan salat duha Pintu itu diberi nama pintu duha Sementara pada hadis riwayat Tirmizi dapat ditemukan penjelasan bahawa orang yang salat duha Akan diampuni dosa-dosanya Dalam hadis riwayat At-Tabrani Juga dijelaskan bahawa orang yang salat duha terhindar dari lalai dan dicatat sebagai ahli ibadah Juga dijelaskan bahawa orang-orang yang salat duha Juga dijelaskan bahawa orang yang salat duha